Halo guys, welcome back, selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di kurs tentang language expression Alright, setelah kita udah ngebahas 6 lesson sebelumnya Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ke-7 Dan di lesson ke-7 ini, sesuai yang udah ada di kurs review Aku bakalan ngebahas tentang expression of making, accepting, and declining an invitation Jadi disini aku bakalan ngebahas tentang 3 ekspresi ini Expression of making invitation, accepting invitation, and declining an invitation Nah, kita sering banget pasti dapet invitation Atau kita justru sering banget nge-invite someone Either to join us, or to come with us, and etc Pasti kita tuh sering banget nge-invite atau di-invite sama orang Untuk melakukan sesuatu Nah, sometimes we just don't want to do it Kadang-kadang kita gak mau gitu ngelakuinnya Tapi kamu bisa gak sih, apa sih nge-jawabnya gitu Kalau misalkan kamu menolak untuk invitation tersebut Dan gimana cara kamu untuk accepting atau menerima tawaran tersebut Atau gimana juga cara kamu buat membuat an invitation Untuk ngajak seseorang To come with you, or to join with you Gimana caranya? Do you know how? Oke, di lesson ini kita bakalan bahas Gimana sih caranya untuk making invitation Accepting invitation, or declining an invitation So, pertama kita bakalan bahas dulu tentang making an invitation Expression of making invitation So, inviting someone Ekspresi ini biasanya digunakan ketika kita tuh ingin mengajak atau mengundang seseorang Nah, inviting disini maksudnya gak cuma inviting ke your birthday party Misalkan, gak cuma kayak gitu Tapi inviting disini maksudnya bisa juga ngajak Ngajak pergi nonton Ngajak makan Ngajak main Ngajak pergi bareng Dan lain-lain Nah, gimana cara kita untuk mengungkapin hal tersebut Misalkan, kita mau ngajak temen kita buat main sama kita Atau mau ngajak temen kita buat nonton sama kita What will you say? Gimana kamu ngomongnya? Nah, ekspresi yang bisa kamu gunakan Atau ungkapan yang kamu bisa gunakan itu antara lain Ini dia Nah, first Misalkan, kamu bisa coba dengan Ngatain ini Would you like to blah 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 Would you like to For example Watching a movie with me Today Misalkan Or, misalkan kamu bisa juga dengan Would you care to Would you care to Would you care to Or Please come to Please come to Please come to My house For example Or To be more polite Untuk lebih sopan lagi Kamu bisa gunain ekspresi ini Kayak I would be happy if you could I would be happy if you could I would be happy if you could Could what? Gitu Nah Atau bisa juga kamu gunain ekspresi ini Kayak Why don't you come to Why don't you come to Or Kamu bisa juga Pakai Ekspresi Do you like to come Do you like to come Nah These are Ekspresi To make Or to invite Someone With you Jadi untuk ngajak Seseorang Kamu bisa gunain ekspresi ini Nah Misalkan Would you like to Watching A movie with me Or Would you like to Come to my birthday party Or Would you like to Have a meal with me Or Whatever What What will you say Gitu Nah And then Misalkan Do you like to come You can use Like Do you like to come to my Birthday party Do you like to come to Dinner tonight And etc You can use this expression To invite your friends Like Buat ngundang temen kamu Buat Ngajak main temen kamu Buat ngajak nonton Dan seterusnya Nah Ketika kita dapat tawaran itu Kita punya dua Kesempatan Dua respon Accepting Or Declining So Ketika kamu punya kesempatan Punya Undangan Punya tawaran Untuk Nonton Misalkan Seseorang It's your choice Either to Accept Or to decline it Jadi untuk menerima Mau diterima Tawarannya Atau mau ditolak Tawarannya Nah Gimana cara ngomongnya First Kita Bahas dulu tentang yang Accepting invitation Kalau Kamu nerima Kalau kamu Oke Mau pergi ke acara tersebut Kamu bisa gunain ekspresi berikut ini Yang pertama Sure I'll be there Artinya Kamu udah siap ada disana Kamu mau datang kesana Sure I'll be there Sure I'll be there Atau bisa juga Yes I would like to come Yes I would like to come Yes I would like to come Or I'm coming I'm coming I'm coming Itu artinya Kamu bakalan datang ke acara tersebut Ke undangan tersebut Atau bisa juga I will come I will come I will come Atau Kamu bisa juga pakai Yang ini That would be very nice That would be very nice That would be very nice Or It is delightful to come It is delightful to come Atau I can't say no Ini sih Less informal ya Tapi Kamu bisa gunain beberapa ekspresi ini Untuk menerima Tawaran Atau Invitation tersebut Sure I'll be there Yes I would like to come I'm coming I will come That would be very nice It is delightful to come I can't say no These are some expression Some useful expression To accept an invitation Nah How about declining an invitation? Gimana kalau misalnya kamu itu sibuk Lagi ada acara Or You have another appointment Another invitation Gimana cara kamu untuk nolaknya? Okay Here we go Some expression That you Can use To decline an invitation Nah First Kamu bisa gunain I'm very sorry Untuk menunjukkan Kalau kamu itu Happy Kamu bisa di invite Sama dia Tapi kamu Ungkapin juga Kalau kamu itu Maaf Karena kamu gak bisa datang Jadi misalkan disini Contohnya itu adalah I am very sorry I think I can't I am very sorry I think I can't Ini digunain untuk menunjukkan Kalau kita itu gak bisa datang ke Invitationnya dia Nah kemudian bisa juga I would like to But Nah Biasanya But Ini jadi signal Jadi Tanda gitu Kalau kamu gak bisa datang Kalau kamu itu declining Jadi Depannya positif Kata-katanya Kayak ini kan I would like to Ini artinya dia sanggup But Tapi ada butnya Nah but Disini Indicating That you cannot Disini butnya Disini menunjukkan Kalau ini itu sebuah Decline Menolak Nah Sama yang ketiga ini Thank you for inviting But Terima kasih udah ngundang Tapi Mungkin But I have another appointment For example But I have to go For example Dan Itu adalah beberapa ekspresi Atau ungkapan yang Biasa digunain Tapi bisa juga Kayak gini I wish I could But Pokoknya yang ada But 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 ini biasanya Menandakan Kalau dia itu menolak Tapi Dengan halus dulu Karena pertamanya Dikasih dulu kayak Thank you for inviting I would like to I wish I could Tapi ada butnya Berarti dia artinya nolak Oke Jadi jangan terjebak ya Kalau misalkan nanti ada di soal UN Kayak Thank you for inviting But Nah itu artinya Dia bukan rima Dia bukan accepting But Dia itu Declining Oke Next I don't think I can Artinya Dia sama juga nolak I don't think I can Atau Unfortunately I cannot Unfortunately I cannot Atau bisa juga I'm sorry I'm sorry Maybe next time I'm sorry Maybe next time Nah ini adalah Ungkapan yang bisa Kamu gunain Ketika kamu mau Menolak Ajakan Atau Invitation Dari seseorang Oke Contohnya kayak Dialog berikut ini Misalkan ini Hi Jane Would you like to come to my birthday party this weekend? Nah kemudian Hi Lucy Sounds fun Sure I'm coming Nah ini kira-kira Expression of Declining Or accepting Which one will you choose? Yep This is Expression Of Accepting Because Nah disini Dia nulis Dia ngomong Kalau I'm coming Sure I'm coming Ini artinya Dia bakalan datang Karena disini kan I'm coming Itu signal Kalau dia bakalan datang I'm coming Nah kalau ini Hi Sarah Why don't you come with us? Nah kemudian Si Sarah ini ngomong Hi Jane I would like to But I'm busy right now Thanks anyway Nah kalau ini Kira-kira Expression of Declining Or accepting Nah dilihat dari Struktur katanya Disini dia Pertamanya kan ngomongnya I would like to Ini artinya dia mau Tapi disini ada kata But But ini Seperti yang udah aku bilang Tadi menandakan Bisa jadi ini menandakan Kalau dia itu menolak This is declining Her invitation Artinya This is expression Of Declining Okay let's practice Some Nah First You want to invite your friend To watch a movie What will you say? Nah This is the first question Pertanyaan pertama It's your choice Either you want to accept Or to decline The invitation So you want to invite your friend To watch a movie Then what will you say? Will you say no Or will you say yes? Okay That's the first question And then the second question Your friend invites you To her birthday party However You already have a promise To go with Your family What will you say? What will you say? Will you say Yes Or will you say no? So What will you say? Either you will Accept Or decline Nah Okay I think that's all Itu dia yang bisa aku jelasin Tentang Expression of making Accepting And declining And invitation Semoga bisa dimengerti Dan bisa dipahami Sampai jumpa di video lesson aku Berikutnya Masih di materi tentang language expression See you next time And Goodbye